Sering disebut tak akur dengan ibu mertua terkuakibun dari Nobarat berikado ini ke Syahrini saat ulang tahun. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kehidupan pribadi penyanyi Syahrini tak pernah luput menyita perhatian. Baru-baru ini dirinya tengah diliputi kebahagiaan usai merayakan pesta mewah, merayakan ulang tahunnya yang ke-40 tahun. Sejak menikah dengan Reino Barak beragam rumor muncul ke permukaan. Terutama soal hubungannya dengan Syahrini dan ibunya Reino yang disebut tak akur. Seolah membantah rumor tersebut, baru-baru ini Syahrini mengunggah kado mewah dan sepucuk surat pemberian ibu dan ayah mertuanya. Sebuah perhiasan mewah diberikan ibu dan ayah Reino Barak untuk Syahrini di hari ulang tahunnya yang seolah membuktikan jika pelantun sesuatu itu adalah kesayangan sang mertua. Syahrini bahkan memilih panggilan kesayangan dari kedua mertuanya yakni Rincan. Syahrini Sian Otanjoubi Omedeteu Syahrini Selamat Ulang Tahun tulis surat pemberian ibu dan Reino. Nomor 1 sehat Rincan Happy Milad semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Cano dan Reino. Sembung surat tersebut. Tak hanya tahun ini rupanya ibu dan Reino Barak tak pernah absen memberikan kado ulang tahun untuk sang menantu. Syahrini pun tampak sangat bahagia dan memamerkan surat-surat dan kado pemberian ibu mertuanya. Ini pun sama kado sudah hempas dibuka 3 tahun yang lalu. Sekali lagi Rincan ingin mengaturkan terima kasih yang tak terhingga. Untuk papa dan mama mertua, semoga selalu sehat ya pahamah tulis Syahrini. Satu pihak otoriter rumah tangga Syahrini terancam bertah peramal ini bongkar dapur Reino Barak dan istri yang ternyata tak seindah media sosial. Ada yang merasa tertekan. Peramal ini bongkar habis-habisan soal barok rumah tangga Reino Barak dan Syahrini. Pasangan Reino Barak dan Syahrini memang kerap mengumbar kemesraan mereka di media sosial. Keduanya juga sering memperlihatkan betapa bahagianya mereka. Bahkan mereka akhir-akhir ini juga terlihat sedang berlibur bersama. Tetapi siapa sangka dibalik hubungan manis Syahrini dan Reino Barak ternyata keduanya sedang mengalami masalah serius. Salah satu peramal ini membeberkan kalau sebetulnya rumah tangga Syahrini dan suaminya sudah diambang kehancuran. Dimana permasalahan mereka dipicu lantaran salah satu sikap Syahrini atau Reino yang membuat rumah tangga retak. Tak hanya itu menurutnya Syahrini dan Reino sebetulnya sudah ingin cerai. Namun satu hal ini membuat keduanya terpaksa bertahankan rumah tangga. Ramalan itu diungkap oleh akun Instagram Dalam postingannya yang diramal melalui kartu tarot, sosok peramal itu mengatakan kalau dibalik rumah tangga Syahrini dan Reino terdapat sebuah drama. Untuk hubungan inces dengan bapak Reino saya melihat ada sebuah drama dibaliknya, tulisnya. Tak seperti manis yang terlihat menurutnya adalah salah satu pihak yang tertekan dan sikapnya otoriter. Berbeda atau tidak seperti yang terlihat salah satu pihak berasa tertekan. Salah satunya lagi lebih ke otoriter di ingin paparnya. Rasa saling tak nyaman pun muncul dan membuat keduanya ingin bercerai. Sayangnya ada beberapa pertimbangan yang membuat Syahrini dan Reino untuk bertahan. Rasa saling tidak nyaman namun banyak pertimbangan makanya memutuskan untuk tetap bersama lanjutnya. Menurutnya hubungan Syahrini dan mantan kekasih Luna Maya itu memang akan berjalan sulit. Kalau dari segi garis jodoh sebenarnya sangat tipis dengan kata lain jika bersama, hubungannya tidak mudah tutupnya. Demen pamer kemesaan terkua kebohongan Syahrini dan Reino Barak sentil tetekan jalan di pernikahan. Alasan bertahan bikin syok astaga. Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak tak pernah lepas dari sorotan publik. Tiga tahun membina pernikahan bersama, keduanya nampak terlihat harmonis dan adem ayam. Pasangan ini juga tak sedang selalu memamerkan kemesraan kehadapan publik. Salah satunya saat penyanyi asal Bogor itu mengecup manja tipir suaminya. Saat perayaan ulang tahun ke-40 di hadapan tamu undangan belum lama ini. Menyeroti kemesraan tersebut, pembaca tarot mendadak dibuat terkejut saat membaca sisi lain hubungan Syahrini dan Reino. Pasalnya ia membaca jika selama ini ada kebohongan dan drama dalam pernikahan tersebut. Untuk hubungan Inches dan Bapak Reino, saya melihat ada sebuah drama dibaliknya. Ucapnya seperti dikutip dari akun Eddanul Nyinyir 9000999, bahkan lebih mengejutkannya lagi pembaca tarot itu menyebut ada salah satu pihak yang tertekan selama menjalani pernikahan namun terpaksa untuk tetap bertahan. Berbeda atau tidak seperti yang terlihat, salah satu pihak merasa tertekan satunya lagi lebih ke otoriter ungkapnya. Namun rupanya ada yang membuat Syahrini dan Reino tetap bertahan dengan rumah tangga tersebut. Lantas apa hal yang membuat pernikahan yang sudah tak berjalan baik itu tetap dipertahankan? Rupanya ada beberapa pertimbangan yang harus diambil, meskipun sebenarnya sudah tak lagi saling nyaman satu sama lain. Rasa saling tidak nyaman? Namun banyak pertimbangan makanya memutuskan untuk tetap bersama, jelasnya. Bahkan pembaca kartu tarot ini mengatakan garis jodoh mereka sebenarnya tipis, sehingga akan menjalani badai pernikahan yang tak mudah di masa depannya telat. Kalau dari segi garis jodoh sangat tipis, dengan kata lain jika bersama hubungannya tidak akan mudah bungkasnya. selamat menikmati. selamat menikmati.